Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Salam Sang Rebaters, bertanya berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau bertanya terus, kerja kau berarti kau begoders. Ya kawan-kawan ya, kita hindari kita menjadi seorang begoders. Kawan-kawan, hari ini saya mau mengajak kalian berbicara sesuatu hal tentang kematian Yesus Kristus. Yesus Kristus ini sangat unik. Yesus lahirnya dirayakan, wafatnya dirayakan, dan kebangkitannya dirayakan. Tetapi ada banyak jahanam-jahanam di luar sana yang lahirnya dirayakan enggak ya? Tapi matinya juga tak dirayakan. Tapi hebatnya jahanam-jahanam di luar sana itu banyak memiliki pengaruh. Dalam kehidupan pengikutnya lah ya. Banyak itu, rampok, apa segala macam kan banyak di luar sana. Nah, kadang hari lahirnya ya dirayakannya, namanya juga kepala rampok, kepala, apa namanya itu, preman, kepala, apa, nazi, kayak gitu kan. Ya dirayakan. Hanya saja saya kurang paham, apakah ketika kematiannya dirayakan ya? Kalau kematian para pejuang itu disebutkan. Mending wafat tanggal sekian, sekian, sekian. Dan terkadang kematian para pejuang ini diidentikannya misalnya dengan hari apa gitu ya. Pokoknya, tapi jahanam itu enggak tahu saya apakah kematiannya juga dirayakan. Atau malu orang untuk merayakan kematian para jahanam. Kenapa malu kawan? Karena dia belum bangkit, kalau dia sudah bangkit. Jadi kematiannya dirayakan, kebangkitannya juga dirayakan. Lucu kalau jahanam ini kematiannya dirayakan, itu sahabat habis itu enggak ada kan? Bangkit belum tentu, belum jelas. Tapi para jahanam di luar sana, mereka bisa menerima janji-janji jahanam. Ya janjinya juga jahanam ya. Bahwa mereka mengatakan, Kami sudah masuk sorga katanya. Namanya jahanam. Apa yang enggak dibilang dia? Dia bilang dia masuk sorga. Padahal kita enggak tahu apakah orang-orang jahanam-jahanam ini masuk sorga apa enggak. Kan demikian ya kawan-kawannya. Nah kawan-kawan, Saifudun Kuncoro. Bang jahanam itu siapa katanya? Jahanam itu orang yang berkelakuan bejat, orang yang berkelakuan jahat, tetapi dianggap beraklak mulia. Ini juga saya heran melihat. Enak jadi jahanam sebenarnya kawannya. Kita melakukan kejahatan, kita melakukan otak bejat, nanti dicap kita sebagai orang beraklak mulia. Bulianya dari mana laklaknya ya? Tapi ya itu dia tadi. Jahanam hanya melahirkan jahanam. Pengikutnya jahanam. Semua jahanam ya. Ya. Ada lagi Jeffrey Benjamin. Dia bilang begini. Otaknya simpan di mana membunuh Tuhannya demi ditebus dosanya. Jahanam benar manusia ini. Ya yang membunuh yang jahanam ya. Tetapi, kami kan tak membunuh otaknya, simpannya, membunuh Tuhannya. Kami mana ada membunuh Tuhan kami? Inilah pengikut-pengikut jahanam ya begini. Namanya saja jahanam ya. Dia membunuh. Dia cinta selangkahan. Ya, begitu-begitu. Tapi dia bilang beraklak mulia. Gimana jalannya? Ya, begitulah. Namanya jahanam ya dielulukan ya seperti jahanam. Dia hanya perampok atau apa penjat-penjat itu kan kawan-kawannya. Dia hanya dianggap pahlawannya di kalangan para perampok. Ya kan? Tapi memang ada seorang jahanam yang baik hati. Contohnya siapa ya? Robin Hood. Ya kan? Dia merampok. Tetapi dia menolong orang-orang miskin. Kalau dari Indonesia, siapa ya? Bajengireng. Bagi orang Belanda-Belanda atau bagi orang apa itu, mereka ini jahanam-jahanam plus tinggi ya. Tapi bagi kita, dia adalah pejuang. Kan demikian kawan-kawannya. Tetapi tidak dikatakan juga dia beraklak mulia. Why? Katanya kan? Bahasa Inggris loh sekali-sekali. Why? Katanya kan? Kenapa? Ya bagaimana lah ya? Memang dia penolong. Tetapi aklaknya mulia tidak kawan. Karena dia menolong dengan cara merampok. Ini kawan-kawannya. Tetapi ada satu jahanam kelas tinggi di muka bumi ini. Yang apapun dibilangnya dia beraklak mulia kawan. Jadi jahanam-jahanamnya dia. Tetap dia anggap beraklak mulia. Ini yang susah kita membedakan-bedakan hal-hal seperti ini ya. Aduh, janganlah kalian langsung apa namanya itu. Merasa-merasa. Gak baik ya. Merasa itu berperan ya. Atau asumsi gak boleh. Karena saya berbicara tentang kayak Robin Hood. Kayak-kayak gitu kan jahanam itu. Bagi kerajaan. Tetapi bagi... Bagi apa namanya itu. Bagi rakyat miskin Robin Hood itu adalah penolong. Orang baik ya. Tetapi tetap dia tidak dikatakan beraklak mulia. Karena dia merampok ya kan. Tetapi ada jahanam di luar sana. Yang dia merampok, membunuh. Terus kerjanya menikmati selangkangan. Dibilang beraklak mulia. Jalannya gimana? Saya gak ngerti ya. Dia mungkin tidak mengatakan dia beraklak mulia. Tetapi pengikut-pengikutnya inilah sakin banyaknya mengatakan dia beraklak mulia. Sama dengan Robin Hood kan. Orang-orang yang mengikut dia yang mengatakan, wah ini seorang pahlawan. Kan demikian ya. Kita tidak boleh mengurusi para jahanam ini terlalu lama ya. Memang betul. Kalau Kristus itu, dia mau lahir, dirayakan. Kematiannya dirayakan. Kebangkitannya dirayakan. Kenapa kematian Yesus dirayakan? Karena setelah kematian ada kebangkitan. Ya kan? Artinya kita bersuka cita karena kita sudah menang. Ya kan? Dan naik ke sorga. Kan demikiannya. Dirayakan. Tapi kalau misalnya Yesus ini wafat atau mati. Tidak bangkit-bangkit. Aku pikir pun orang Kristian malu merayakan itu. Tidak akan dirayakan. Sama dengan nabi-nabi yang sebelum Yesus. Ya kan? Kadang dilupakan aja ya. Sudah mati-mati aja. Tidak perlu dirayakan. Tetapi hanya Yesus lah manusia. Matinya dirayakan. Bangkitnya dirayakan. Naik ke sorganya dirayakan. Artinya bermula dari kelahiran dirayakan. Setelah itu kematian dirayakan juga. Kenapa dirayakan? Karena setelah kematian ada kebangkitan. Ya. Nabi-nabi sebelum Yesus tidak ada dirayakan itu. Kematian itu bangkitnya. Tidak ada ya. Apalagi para Jahanam. Ya kan kawan-kawan. Bersyukurlah Yesus Barabbas. Yesus Barabbas kan dibebaskan ya. Itu kan Jahanam juga itu kawan. Cuman saya apakah enggak. Dia dikatakan beraklak mulia. Saya enggak tahu ya. Yesus Barabbas itu. Seorang penjahat kelas kakab itu kawan. Tapi andai kata dia punya pengikut. Pengikutnya ditolol semua. Pasti dibilang Yesus Barabbas itu beraklak mulia. Saya enggak tahu takaran aklak mulia ini apa. Ya kawan-kawannya. Sementara Yesus Kristus. Yang sudah diadil di Pontius Pilatus. Ya kan. Tidak ada orang mengatakan. Oh ini beraklak mulia. Tidak. Ya kawan-kawannya. Karena dia tidak berdosa. Dosa apa? Saya enggak menemukan kata Pontius Pilatus kawan. Sampai stres Pontius Pilatus ya. Sampai dia cuci tangan. Cuci tangan menyimbolkan. Dia sudah lepas tangan aku katanya. Enggak mau aku pilih langurus ini gitu ya. Ya kan. Lantas kawan. Kita sekarang tinggalkan para Jahanam. Karena namanya Jahanam tetap Jahanam. Sekalipun dia mendustakan hal apapun. Banyak orang terpancing. Termakan dengan janji Jahanam. Wajar. Sama seperti orang pacarannya. Ada yang pacarannya kayak Jahanam. Banyak kali nanti perempuan dipacarinya kan. Oh janjinya manis-manis. Banyak orang jadi korbannya. Tapi kalau dia janjinya misalnya. Agak-agak ngomongnya pun belepotan. Tidak ada yang mau sama dia ya. Jadi memang lebih enak jadi Jahanam ya. Dibilang dia beraklak mulia. Oke kita tinggalkan saja Jahanam. Yesus. Ya kan. Ketika dia ditangkap. Mulailah ditangkap. Ya kan. Maka ada Petrus. Diungusnya pedangnya. Sekali tebas. Hilang telinga orang. Berarti Petrus ini mau digambarkan sebagai seorang tolyungto. Tolyungto juga yang betul. Sekali sahabat. Terpotong telinganya. Alkitab banyak mengajarkan demikian kawan ya. Artinya. Sahabatan pedang si Petrus ini paling jago ya. Hebat. Padahal kondisi waktu itu kan gelap. Gak terang-berderang. Berarti memang Petrus ini jago-jago pedang. Sebab meleset sedikit kawan. Ini berapa inci dengan kepala. Ya kan. Meleset sedikit. Kepalanya bela dua. Itu rahasia-rahasia itu kawan ya. Nah. Kawan. Kenapa sampai. Si Petrus yang disuruh. Yang dituliskan di kitab suci yang menghumus pedangnya itu ya. Kenapa gak Johannes. Kenapa gak Matthius Marcus Lucas ya kan. Atau si Andreas. Atau si apa. Si Filipusnya. Atau yang lain-lain. Kenapa gak itu kawannya. Coba kalian berpikir harus Petrus. Kalian kan sudah pernah membaca ya. Sebentar. Gue buka dulu ya. Memang. Kalau si Filipus itu kan The Flash. Tahu kalian kan The Flash. Filmnya DC. Komik DC ya. Kecepatannya tinggi kayak. Apa Flash lah. Cukup. Kencang kan. Dimana itu terdapat. Ketika si Filipus. Diperintahkan untuk mengajari Sida-Sida. Yang dari Etopia itu kan. Kan dia dengan kecepatan tinggi itu berlari. Ciu. Kan udah sampai di keretanya. Bentar kawan-kawannya. Tadi saya mau membahas siapa ya. Filipus sudah. Oh Petrus ya. Kunci sorga. Ini. Hebatnya Petrus ini nih kawan-kawannya. Matius berapa ya. Matius. Matius. Matius 16 ayat 19. Kita buka dulu kawan-kawannya. Biar kalian tahu banyak rahsia di dalam. Peristiwa penyalipan Yesus. Ya kan. Terkadang kita enggak tahu kawan. Kita enggak tahu ya. Ada si Judas. Yang mati bunuh diri. Maka dia ke neraka. Sementara Yesus sudah menjamin. Judas. Anakku. Hari ini. Engkau dan aku tidak makan minum lagi. Sampai kerajaanku datang. Nanti engkau duduk di sana. Menghakimi 12 muruk. 12. Suku bangsa Israel. Kan saya kan. Banyak yang cemburu. Enak kali si Judas ini. Padahal enggak tahu mereka betapa beratnya tugas yang diemban Judas. Di dalam dunianya. Kalau Judas tidak mengemban tugas itu kawan. Dan Yesus tidak mempercayakan tugas itu kepada Judas. Mungkin kita ini ya sama seperti nabi-nabi yang dulu ya. Mati tanpa ada jalan keselamatan bagi kita ya. Dan itu. Sudah berulang saya bahas. Dan kemarin banyak pakar-pakar teologi. Ingin menguji itu. Dan semuanya mental. Terkapar. Ya. Dan hidup segan mati tak mau ya kawan-kawannya. Sampai dokter pun ada yang menguji. C dokter pun ada yang menguji. Jauh dari dokter pun ada yang menguji. C itu kan calon atau kandidat ya. Kalau C jauh dari dokter. Ya kan gitu ya. Nah oke kawan-kawannya. Matius 16 ayat 19. Buka dulu ya. Nah ini. Yesus berkata kepada seorang Petrus. Ini hebatnya ya kan. Dibilang gini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ngiri kawan. Kunci kerajaan sorga diberikan kepada Petrus. Salah satu dari 12 rasul. Maka ada Jahanam. Yang mengaku-ngaku dia juga pemegang kunci sorga. Nah kalau Jahanam ini memang kurang ajar lah. Tunggu ya. Buat dulu iklan. Biar nasi kawan. Biar ada bayar listrik. Bayar. Ya. Dan kawan-kawannya lah kawan-kawannya. Jangan marah kalian ya kawan. Biar lah. Biar enak kita cerita. Biar ada beli apa ini. Beli kayak gini. Kemarin dikirim penggemar ku ya. Apa namanya. Protein tinggi. Entah apa-apa ini. Gak ada rasa. Tapi lama-lama jadi suka juga aku. Ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan. Petrus lah. Yang dikasih. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Maka ada seorang Jahanam. Yang mau merebut itu dari Petrus. Ngeri kawan ya. Mengaku-ngakulah dia. Bahwa dia pemegang kunci kerajaan sorga. Kena aneh kawan. Apa lah yang mau disaingi dari Petrus. Kalau mereka berdua ini dilaga. Saya memegang Petrus. Karena Petrus kehebatannya apa. Dia bisa mendebas orang dalam gelap. Telinganya putus. Gak kepalanya yang kena. Pas telinganya kecil kawan ya. Bagaimana mendebas telinga. Itu bisa. Oh tapi jangan lalu ingin kawan. Bisa dia membela Saturnus. Ya hebat sekali ya. Petrus hanya memegang telinga. Ah sudah lah. Kita lanjut dulu kawan ya. Nah. Setelah itu. Dimulai dikatakan. Apa yang kau ikat di dunia. Akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia. Terlepas di sorga. Itulah hebatnya Petrus ya. Apa yang terikat. Akan terikat ya. Nah kemudian. Kunci di dalam kitab suci itu kawan. Hanya ada dua ya kawan ya. Perjalanan yang baru ada dua ya. Kunci. Nah ini hebatnya kunci. Ya kan. Kunci itu ada dua. Yang pertama. Kunci kerajaan sorga. Dan kunci. Alam maut itu ya. Atau. Alam kematian ya. Bentar ya kawan-kawan ya. Biar ku buka. Ya. Nah ini. Kalau kita membandingkan dua kunci ini. Tunggu kawan ya. Matius 16 ayat 19 mengatakan. Si Petrus lah pemegang kunci kerajaan sorga. Wahyu 20. Sebentar ya. Kuulas wahyu 20. Wahyu 20. Wahyu 20 ya. Eh kok ini udah sebulan. Bentar. Wahyu 20. Ada satu lagi pemegang kunci. Yakni namanya malaikat. Ya. Dia pemegang kunci jurang maut. Nah ya kan. Matius 20 ayat 1 ini. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga. Memegang anak kunci jurang maut. Dan satu rantai besar di tangannya. Ya kan. Ia menangkap naga siular tua itu. Yaitu iblis dan setan. Dan dia mengikatnya seribu tahun lamanya. Di sini kan. Seribu tahun Tuhan. Sama dengan. Eh seribu tahun manusia. Sama dengan satu hari bagi Tuhan ya. Ia menangkap si naga siular tua itu. Iblis setan. Dan dia mengikat seribu tahun. Di mana iblis setan ini ditangkap. Kalian harus paham kawan. Baca kitab suci. Yang kalian bilang di bumi. Ibu sini lalu aku melihat seorang malaikat turun. Dia telah memegang anak kunci jurang maut. Dia sudah di dalam jurang maut dia kawannya. Dan satu rantai besar di tangannya. Nah itulah sebabnya. To kings. To kingdoms. Ya kan. Kerajaan Yesus itu di sorgam. Kerajaan Iblis itu di jurang maut. Di dalam maut ya. Maka. Dia ini apa namanya buronan ya. Ditangkap dari nanti dari jurang maut. Si Jahanam pun lagi di jurang maut ini kawan. Nanti ditangkap. Ya kan. Maka dirantai dia bersama siular tua. Seribu tahun untuk siular tua. Aduh. Aduh. Ya kan. Oh bukan. Bukan begitu cerita. Tunggu. Kulang ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Memegang anak kunci. Dia masih memegang anak kunci jurang maut. Dan satu rantai besar di tangannya. Yang menangkap naga siular tua itu. Yaitu Iblis dan setan yang ia mengikatnya seribu tahun lamanya. Berarti bukan di jurang maut dia ditangkap. Kenapa di belakang ayat ketiga. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Jadi kunci itu memegang jurang maut dibuka ditangkap si Iblis ini dari bumi ini kawan. Karena dia kan makanannya si Ibu Tana berkeliaran di bumi ini. Dicampakkan lagi ke jurang maut. Dan menutup jurang maut itu dan memateraikan jadahnya ditutup kawannya. Sehingga si Iblis itu diam di dalam jurang maut. Itu atau alam kematian ke-2 atau yang disebut dikatakan ini di sini. Kalau di Wahyu adalah neraka itu ya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa seribu tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah ini banyak rahsia di sini kawan-kawan. Sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tata orang yang dulu. Ah ini sudah masuk ke bahasan yang agak rumit. Sekarang aku membahas si Petrus. Bahawa si Petrus memegang pedang. Dia adalah pemegang kunci sorga. Kenapa harus si Petrus yang memegang pedang itu? Bukan si Johannes. Bukannya Matius Marcus Lucas misalnya kan. Atau yang lain-lain. Tetapi si Petrus. Nah inilah kawan. Karena pedang si Petrus ini adalah pemegang kunci sorga kawan ya. Tunggu kebukakannya. Matius 16 tadi ya. 16 tahun. Nah ini. 16 ya. 19. Ya kan. Pahan si Petrus ini sudah ditengking Yesus. Bahwa inilah koh iblis. Ya kan. Tapi dia tetap dikasih kunci sorga ya. Nah ini. Kata Yesus kepadanya berbagilah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia menyatakan kepada melekat bapakku yang di sorga. Dan aku akan berkata kepadamu. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akanku memberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-murid. Sebab jangan memberitahukan kepada siapun bahwa ia mesias. Ya kan. Ngeri kawannya. Nah ini. Tapi Petrus. Menarik Yesus ke samping dan menegur. Dia katanya. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekaligus tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Enjelah engkau iblis. Padahal kepadanya diberi kunci sorga kawan. Dalam waktu yang bersamaan juga. Waktunya dalam artian beberapa menit kemudian. Yesus mengharik Petrus. Enjelah engkau iblis. Engkau satu batu santungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melekat. Apa yang dipikirkan manusia. Ngeri kan. Kepadanya diberi akan. Oh sorry. Dia akan diberikan. Belum diberikannya. Kepadamu. Akan. Ini ada akannya. Akanku berikan kunci kerajaan sorga. Tetapi di dalam waktu yang bersamaan juga. Dia di hari Yesus. Enjelah engkau iblis. Dan waktu itu juga. Engkau adalah Petrus yang di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku. Katanya kan. Unik kawan ceritanya. Tetapi kawan. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari sini kawan. Si Petrus ini. Dia kan tidak tahu juga. Ah masa. Yesus ini adalah. Seorang Tuhan. Atau seorang. Nabi. Atau seorang guru ya. Akan. Mengalami celaka. Dia enggak percaya. Ya kan. Nah ini maka dibilang. Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ya harus menyangkal diri. Memikur salib. Memikur salib. Memikur salib. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara. Kan iya kan. Wah sudah kayak mulai berkod bagus ya. Kayak-kayak. Mendeta ya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita memang ini yang terjadi. Kita sudah dikasih kuasa. Menjadi anak Tuhan. Tetapi kita kadang enggak percaya. Atau kita overacting. Ya kan. Wih aku dah anak Tuhan. Maka kita melakukan sikap-sikap. Ya. Seperti layaknya seorang anak bos. Ya kan. Padahal bukan itu yang diminta Tuhan ya. Sepetus kan juga demikian. Dia sudah diberi. Akanku beri kunci surga sama kau Petrus katanya. Ngeri ya kawan-kawannya. Kunci surga sama si Petrus kawan. Nah. Pada malam itu. Eh sebelum malam itu. Dia bilang. Jangan Tuhan. Jangan. Tapi Yesus marah menghardik dia. Enyalah engkau iblis. Alkitab tidak menjelaskan bahwa si Petrus kemasukan iblis. Alkitab hanya menceritakan. Judas layak kemasukan iblis dua kali. Sebelum perjamuan. Dan sesudah perjamuan. Sini maknanya bibelit ya. Tetapi kenapa Petrus yang dihardik. Enyengkau iblis. Kenapa. Bukan si Judas kawan. Coba kalian pikir. Ya kan. Betapa hebatnya Alkitab ini menuliskan sesuatu. Sehingga dia jadi misteri. Misteri gunung berapi. Gede kan. Mak lampir. Misteri yang harus kita ungkapkan. Ya kan. Nah ini ada yang bilang ini. Penasaran gue siapa Jahanam ini. Apa dibilang ini ya. Sampai matinya enggak dirayakan. Namanya Jahanam bro. Kalau dirayakan dia mati ya. Sama seperti kita. Mati juga ya kan. Kenapa yang dirayakan-rayakan. Yang dirayakan itu kalau ada kehebatannya. Bangkit dan naik ke sorga kan. Ini samanya kelas kita dengan si Jahanam ya. Nah ini nih. Si Boy bilang gini. Mengrudi cerah sekali wajahmu hari ini. Dan semoga selalu sehat. Semoga Tuhan Yesus Salaam berkati kita. Jangan semoga ya. Semoga insya Allah. Amin. Itu yang kita bilang. Jadi kawan-kawan. Hebatnya inilah ceritanya. Judas. Dia yang kemasukan setan kawan. Kemasukan iblis. Dan kemasukan iblisnya di hadapan Yesus kawan. Hanya Yesus yang bisa melihat langsung dengan mata telanjang iblis itu. Apa buktinya? Matius 4. Ya kan. Dia dibawa, digondol oleh roh kudus. Ditunjukkan kepada iblis. Artinya Yesus sudah kenal iblis itu. Dan iblis kenal Yesus. Paham ya? Maka ketika di si iblis itu masuk ke dalam si Petrus. Eh si Petrus Judas. Yesus ada di situ kawan. Kan bisa diharnik Yesus. Ini yang kau iblis. Seperti mengharnik kepada si Petrus. Maka itu pasca kan keluar. Sehingga tidak ada peristiwa penyalipan. Kan itu yang diinginkan dunia. Maka mereka mengatakan Judas ke neraka. Sama dengan si Petrus keinginan kita kawan. Beda-beda tipis. Itulah sebabnya digambarkan. Petrus menemanggal telinga orang itu. Cepatnya. Tipis kawan. Salah-salah dia kepala yang terpotong. Ya kan? Sama kawan. Tipis saja itu. Keinginan kita sama seperti keinginan Petrus. Ah kurang aja si Judas ini. Gara-gara si Judas. Yesus mati. Kan itu kata si Petrus kan. Jangan Tuhan. Jangan kau mati. Keinginan kita kan seperti itu. Supaya si Judas jangan. Biarlah kau ke neraka. Kita hukumi dia. Karena dia sudah pengkhianat. Kita bilang kan. Padahal kawan. Alkitab dengan jelas mengatakan. Di hadapan mata Yesus. Iblis masuk kepada si Judas. Kan itu pada perjemahan malam kawan. Yesus ada di situ kawan. Yesus kan bisa melihat gini. Hep. Iblis masuk. Ngapain kau Iblis? Gapain kau bisa? Sini sini kau Iblis. Duduk lo kau bayang. Duduk duduk duduk. Ngapain kau kesini? Tapi Yesus tidak melakukan itu kawan. Yesus tidak menghalangi Iblis masuk ke dalam si Judas. Tetapi Yesus marah ketika Iblis masuk ke dalam si Petrus. Enjay kau Iblis kata Yesus kepada Petrus. Tahu kalian kenapa itu kawan? Si Iblis. Kalian boleh percaya boleh tidak. Kalian bilang aku asumsi tidak juga. Karena ada ayatnya. Si Iblis sebenarnya ingin menjadikan si Petrus ini senjatanya. Bukan si Judas kawan. Loh kok bisa begitu sang dawaters? Iya dong. Yesus kan belum membukakan rahasia siapa yang akan menyerahkan dia. Di Matius 16 itu. Belum. Belum buka rahasia siapa yang menyerahkan dia. Si Iblis sudah tahu. Bahwa si Judas sudah diplot oleh Yesus. Si Judas ini aktor. Si Judas inilah yang akan menyerahkan Yesus. Iblis sudah tahu itu kawan. Loh Iblis kok jadi tahu juga ya. Dia malah tahu. Kan sudah aku bilang. To kings to kingdoms. Enak bahasa Inggris ya. Aku hanya tahu itu. Itu karena pernah kuliah dicatat oleh. Ada dulu kami kumpulan. Ditulisnya di buku kan. Menuliskannya pun aku pasti belepotan. Kings itu aku tidak tahu menulisnya bagaimana kawan. Yang tahu nanti aku. K-I-N-G-King gitu kan. Tambah S. Kan gitu. Kalau pakai S jadi dingin. Kalian boleh percaya boleh tidak. Ya kan. Anda kata Iblis berhasil menguasai si Petrus yang memegang kunci sorga. Ngeri kawan. Ngeri-ngeri. Tak ada penebusan dosa. Ngeri. Itulah biar tahu kalian lihat. Dihardi. Yesus. Enggeng kau Iblis. Kata Yesus. Dihardi. Karena dia sudah dikasih pemegang kunci sorga. Andai kata Iblis berhasil memegang menguasai si Petrus. Maka Iblis bisa masuk lagi ke sorga. Kan itu tujuannya. Itulah sebabnya di wahyu. Dikatakan terjadi peperangan di sorga. Karena Iblis akan berusaha masuk sorga. Tapi masih sampai pintu dihalangi oleh malaikat Michael. Ditanya. Wah ini kayak drama dikit. Biar enak kalian mencerna pengajaran saya. Hai. Stop. Stop dulu. Siapa-siapa? Ah saya ini Tuhan. Saya Iblis. Ngapa-ngapa yang kau sini? Biasalah Tuhan membawakan anggota geng ini lu masuk sorga katanya. Tunggu-tunggu dulu. Sorga yang mana? Sorga yang ada seksnya loh Tuhan. Kayak mau main seks di sorga kan enak katanya. Oh. Tuhan di sini tidak bisa kau main seks di sorga. Enak kau Iblis katanya kan. Terjadilah peperangan. Iblis ngotot harus main seks dia di sorga. Dan ini kawan. Sementara Raja Sorgawi itu Yesus. Ada Raja-Raja Rain, Raja Padoha. Mengaku-ngaku dia punya sorga. Di perintahannya lah Iblis ini membawa pasukannya yang mengaku-ngaku orang ini adalah orang-orang yang sudah dipilih ke sorga untuk bermain seks di sana. Tidak mau Michael kawan. Ini Raja Sorgawainya ini bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kau siapa katanya? Datanglah pasukannya ini kan. Kami adalah orang-orang yang terpilih untuk masuk sana. Oke. Boleh-boleh kau masuk sini. Terus kau mau ngapain di situ katanya? Saya mau main seks di sana. Eh. Eh. Yang kau kirakan nengbam ini. Pup katanya. Wah kau sampai nak ya. Peranglah di sana. Terjadilah peperangan. Ya kan. Karena Iblis akan berusaha masuk ke sorga itu. Tidak bisa kawan. Maka dibilang peperangan di sorga. Bukan di dalamnya. Kan masih di pintu dia yang mau masuk. Ya kan. Inilah yang dilakukan Iblis terhadap Petrus. Ngeri kawan. Ya kan. Dapat kamu bayangkan. Andai kata Petrus ya kan. Dia jaga pedang Petrus ini. Di dalam gelap. Putus telinga. Padahal bisa ada kepalanya bela dua. Andai kata jizinkan Yesus. Ya Petrus. Lawanlah mereka. Bisa dihabisi si Petrus orang itu semua kawan. Karena dia sudah pemegang kepenti sorga kawan. Mengamuk si Petrus. Dengan kecepatan tinggi kan. Digerakkan ya pedangnya. Mati orang itu semua. Sangat mungkin kawan. Karena di dalam gelap. Dia bisa memenggan leher pula. Inilah. Kuping. Kecepatannya tinggi ya. Nah. Kita lihat kembali lagi ke tadi ya. Sudah selesai. Si Jahanam itu saja. Selingan kita saja ya. Bukan jadi pokok pembicaraan. Sudah. Sekarang kalian lihat kawan. Petrus adalah pemegang kunci sorga. Akan diberikan sama dia. Iblis tahu kawan. Di ayat berapa tadi. 19 ya. Ayat 17. Sudah tahu Iblis. Wah ya kan. Dan aku berkata kepada engkau Petrus. Dia sebatu ini. Wah bayangkanlah. Andai kata Petrus ini bisa dikuasai Iblis. Maka pengikutnya pun jadi pengikut Iblis. Mungkin kawan. Andai kata Petrus bisa dikuasai Iblis kawan. Dan dia mendirikan jemaat. Orang Katolik mengakui jemaat yang pertama itu namanya Katolik. Maka Petrus adalah paus pertama atau santonya itu ya. Nah bayangkan kawan. Saya percaya. Andai kata Yesus tidak menghardik di ayat. Apa namanya itu. Ayat ke 23 ini. Percayalah kawan. Orang Kristen. Wah ini kawan ngerinya kawan. Akan mengikut si Petrus. Yang kita yang sangka pemegang kunci sorga. Tetapi kita mengikut Iblis. Kenapa kawan? Si Petrus pun akan berkata kepada kita. Kau harus bunuh orang yang tidak seagama dengan kita. Dan kau akan ke sorga. Pasti itu kawan. Karena Iblis sudah menguasai si pemegang kunci sorga. Dan itu diwejawantakan. Setelah Yesus wapat. Akan dibilang akan ada nabi-nabi palsu. Nabi palsu juga demikian kawan. Dia mengaku pemegang kunci sorga. Dan ajarannya yaitu dari Iblis. Dia tidak sempat dihardik Yesus. Tidak sempat kawan. Sehingga ajarannya itu. Siapa yang membunuh orang yang tidak sepaham dengan dia. Tidak seagama dengan dia. Langsung ke sorga. Ini kawan hebatnya Bibel bicara. Saya bicara Bibel ya. Janganlah tidak ada merasa-merasa. Tidak baik merasa-merasa itu ya. Oke ya. Ngerti kawan? Andai kata Iblis. Padahal Alkitab tidak ada menuliskan Petrus kemasukan Iblis. Tetapi Yesus menghadiri Iblis daripada si Petrus. Enyak engkau Iblis. Bayangkan kawan. Hebat. Dapat dilembayangkan. Andai kata Yesus membiarkan si Petrus. Udahlah. Tidak ada Iblis-Iblis. Lewat saja Petrus. Maka kita sekarang pengikut si Petrus. Semua orang pengikut Petrus. Dia pemegang kunci sorga kawan. Tidak tahu kita nanti apa yang diajarkan si Petrus. Ya kawan? Itu hebatnya Bibel ya kawan-kawan. Si Iblis tahu. Masuknya ke si Petrus. Oh ini pemegang kunci sorga ini ya. Si Petrus ini langsung berubah pikiran. Jadi pahlawan. Kan benar itu di mata kita kan? Hebat si Petrus. Pahlawan dia. Dia ingin menyelamatkan Yesus. Kan demikian. Hebatnya Iblis itu begitu. Tapi kalau itu yang terjadi kawan. Maka tidak ada namanya penembusan dosa. Si Petrus berkelahi sama orang itu kan. Kayak Jet Li hero. Ya kan? Seorang diri dia. Di panah ribuan. Langsung berjejak gini kan. Panas semua. Ya kawan-kawannya? Si Petrus hero nanti itu kawan. Tetapi tidak dijinkan Tuhan itu kawan. Karena sudah ada Iblis. Janganlah kalau ganggu-ganggu selain si Judas. Sekali lagi yang di dalam. Kenapa hanya Petrus dan Judas yang dibicarakan di situ? Terus menerus. Terus menerus. Petrus Judas, Petrus Judas, Petrus Judas. Yang lain hanya selingat. Karena inilah yang mau dipilih Iblis. Antara si Petrus dan si Judas. Sekali ini kawan. Paham kalian ya? Si Petrus itu dipilih Tuhan langsung. Eh si Judas. Untuk misi ini. Ya kan? Judas. Sementara si Petrus. Juga dipilih Yesus. Untuk memegang kunci sorga. Jadi si Iblis tahu. Siapa yang pertama mau kesikat. Pemegang kunci sorga lah katanya. Kalau dia berhasil mempengaruhi pemegang kunci sorga. Maka bukan tidak mungkin Iblis akan ke sorga. Melalui si Petrus. Ya kan? Tidak ada penyalipan kawan. Kalau sudah masuk Iblis kepada si Petrus. Kekuatan Iblis kan gawat juga kawannya. Kita lihat pilih-pilih kumpul itu. Sudah masuk Iblis. Berapi dia kan. Semua tentara disikatnya. Keinginan si Petrus kan begitu. Makanya Yesus mengatakan. Sangkamu. Ketika potong kuping itu kan. Sarungkan pedangmu Petrus. Kata Yesus. Sangkamu aku tidak bisa meminta bala bantuan kepada Bapakku. Untuk mengutus malekatnya untuk memusnahkan. Bisa kata Yesus kan. Itulah kawannya. Jadi dalam hal ini. Yesus sudah tahu. Ada Iblis itu. Enjeng kau Iblis katanya. Sama si Petrus. Sementara sama si Judas. Ini mungkin yang di Facebook kan jarang mendengar. Cerita saya Judas masuk sorga. Sehingga dulu heboh juga ya. Tapi saya mengizinkan orang. Untuk menguji dalil saya. Dan yang menguji itu gak tanggung-tanggung kawan. Sampai doktor. Ada yang calon doktor dari Belanda. Bahkan saya dimaki-maki dalam diskusi itu. Saya seluruh. Artinya mereka tidak mampu membuktikan. Bahwa Judas ini ke neraka. Gak mampu kawan. Saya mampu. Judas ke sorga saya bilang. Bertubi-tubi serangan. Saya tangkis. Sehingga apa? Dihentikan lah debat itu semua. Karena mereka gak sanggup lagi. Gak ada argumen baru. Paling argumennya mutar situ. Mutar situ. Sementara saya. Setiap tahun. Setiap waktu. Ada argumen baru saya. Apa argumen baru saya? Petrus. Iya kan? Iblis datang kepada si Petrus. Enjeng kau Iblis. Kata Yesus. Kalian cari pendeta. Profesor, doktor, teologi, kristian. Kalau ada berbicara seperti saya. Saya gak sok-sok. Fakta. Berbicara. Sebenarnya yang mau disasar daripada Iblis si Petrus. Agar peristiwa penyalipan gagal. Hanya si Petrus yang dikatakan Yesus. Enjeng kau Iblis. Bukan si Yudas. Sekalipun dikatakan di kitab Suci. Si Yudas adalah pencuri. Ini begini. Bekono. Begini. Bekono. Tak sekalipun Yesus mengatakan sama Yudas. Enjeng kau Iblis. Malah apa yang dikatakan Yesus. Sini-sini kau nak. Sini-sini. Dibisikkan Yesus. Lakukanlah apa yang kamu mau lakukan. Hebat kawan. Si Yudas. Malah diperintahkan Yesus. Lakukan apa yang mau kau lakukan. Katanya. Pan Yesus sudah tahu di dalam si Yudas ada Iblis. Itu kawan. Biar kalian tahu. Si Yudas selama 2020 tahun. Ya kan. 2020 tahun. Dikuranglah 30 ya. 1990 tahun lah. Kalian fitnah dia. Sebagai pengkhianat. Jangan ada pengkhianat di antara kita. Beda pengkhianatan si Yudas. Dengan pengkhianatan si Brutus. Bisa gak kalian bedakan. Hei orang Kristen. Pakai isi kepalamu. Di kepala. Jangan dipantat. Nah. Ini renungan menarik ini kawan. Selama ini kalian pakai isi kepala. Kalian dipantat. Maka selama 1990 tahun. Semua orang mengatakan. Si Yudas ini brengsek. Kurang azar ini. Pengkhianat. Maunya dibunuh ini sebelum Yudas lahir. Eh. Kalau Yudas dibunuh. Tidak akan jadi peristiwa penyalipan. Tidak ada penebusan dosa kawan. Bukan gak bisa Yudas melawan iblis. Dipintiknya gini. Cip. Jadi. Maka dibuatlah itu ke dalam diri si Petrus. Si Petrus kayak kalian. Mengaku orang-orang pemegang kunci sorga. Tetapi tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tidak mengerti apa jalan Tuhan. Keinginan kalian. Yesus selamat. Ya sama. Itu manusiawi kawan. Yesus selamat keinginan. Maka dicerminlah kepada si Petrus. Dilawannya orang semua. Tetap putus leher. Eh putus leher kuping. Apa kata Yesus? Sarungkan itu. Ini peringatan sama kalian semua ya. Sangkamu aku tidak bisa meminta kepada bapakku bala tentara sorga. Enteng. Itu yang terjadi kawan. Jadi kalau kalian bilang. Si Udah sini kurang ajar. Yesus mengatakan. Sangkamu tidak bisa ku batalkan ini. Kan itu lagi. Pertanyaan kalian. Kelakuan kalian. Sama dengan si Petrus. Si pemegang kunci sorga. Serah. Seribu sembilan ratus sembilan puluh tahun. Namun kalian fitnah si Udah sini. Nanti kalian bilang. Wah ini. Sang debater sini mulai membela-bela si Udah. Bukan saya yang membela. Yesus. Maka tingkat laku si Petrus. Diambil oleh si Jahanam. Si Jahanam pun selalu mengaku dia pemegang kunci sorga. Tetapi sayang Yesus tidak mengharni iblis dari diri si Jahanam. Sehingga si Jahanam. Mendirikan jemaat juga. Sama dengan si Petrus. Tapi dibalikannya semua. Ajaran itu. Ajaran iblis lah yang dimasukkan dia. Hebat kawan Bible ini kawan. Dijelaskannya ada si Petrus. Dijelaskannya ada si Udah. Mulai sekarang kalian harus mengakui. Profesor doktor pun tidak pernah mengajarkan ini kepada kalian. Tidak percaya. Saya menghormati Pak Doktor siapa kemarin itu ya. Mangapul Sagala. Tanya beliau. Ada enggak Pak diajarin di DSTT. Pasti dia marah-marah nanti sama kalian. Yaudah situ ke neraka woy katanya. Hanya sang debater yang membilang itu ke sorga katanya kan. Tak apa-apa. Beda pendapat wajar. Ya kan. Paham ya kawan-kawannya. Ini saya bilang. Jadi. Setiap saya membuat sebuah judul. Saya sudah pikirkan. Apa sih sebenarnya rahasia di Bali ini kan. Tapi rahasia itu terungkap setelah saya bicara kawan. Maka judulnya kadang enggak sesuai dengan isi. Kupil merayakan. Yesus ini dan si Jahanam. Itu judul pertama kawan. Tapi terbukalah apa yang ada di situ. Ya kawan-kawannya. Maaf kalian maksud saya. Oke.